Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulkas ini dinginnya hanya di pojokan atas saja Kalau didengar efabnya ada suara kemerucuk Kemungkinan olinya naik Kulkas ini belum pernah diservis Kita siapkan cutternya Kita taruh disini di pipa hisap kompresor Ini pipa out dari efab Ini posisi masih on ya Masih hidup mesinnya Kita cepet disini Lalu kita potong Langsung kita tahan Kita tahan dulu Lalu lepaskan Lalu lepaskan Lalu ini langsung keluar ya Ini dorongan dari sisa-sisa freon yang masih tersisa Karena pada dasarnya kalau poli naik itu freonnya berkurang Padahal tidak pecor Polinya masih berkurang Kalau sudah tidak keluar anginnya Nanti yang disini dipotong Dan nanti bisa menggerong Karena masuk ke kompresor Untuk di gerong Lepaskan Ini posisi masih hidup ya Masih on Mesinnya masih hidup Itu tadi cara-caranya Awal-awalnya Caranya begitu Untuk para pemula Yang mau belajar Selanjutnya kita pasang pendil Kita cek Tekanan kompresor Kompresornya Untuk diketahui masih bagus atau tidak Ya lah Arturo yang pihak itu Kita pasang selang manifold Untuk mengecek tekanan Untuk mengecek evap ini PSI-nya Jangan terlalu tinggi ya Nanti evapnya bisa melengkung Cukup 100 PSI saja Kita hidupkan Tancap staker Kita setel Di 100 PSI Kalau sudah 100 Kita lepas stakernya Kita sesuaikan di 100 PSI saja Ini kita mati Turun atau tidak Jika turun berarti Ada kebocoran Atau mungkin bisa juga Ada pressback Dari kompresor Dari kompresor Pressback itu Artinya Klapnya sudah Ngobos Jadi Tekanannya Tidak akurat Beruntung Beruntung yang saya kerjakan Beruntung yang saya kerjakan ini Masih normal 100 PSI Tidak turun Beruntung yang saya kerjakan ini masih normal 100 PSI tidak turun Kita potong Dan Nanti kita sambung lagi Ini untuk menyambungnya pakai pucuk tang saja ya Tapi yang bersih Agar kotorannya tidak Tidak ketinggalan di dalam Beruntung yang saya kerjakan Untuk dibiasakan Biasakan Ngelas yang Sekali ngelas Langsung rapat ya Sekali jadi Selanjutnya kita pasang kapiler Di pipa pengisian Kapiler dan pentil Kapilernya Ukuran 0,26 bisa 0,32 juga bisa Sebarang Tidak pakai kapiler Juga tidak apa-apa Yang penting pakai pentil Untuk pengelasan ini Apinya hadapkan ke kompresor ya Biar cepat Jadi rambatan dingin dari kompresor Terhambat oleh api Jadi ujungnya cepat Membarang Biasanya kan sulit Jadi apinya Diarahkan ke kompresor Biar Cepat 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 Membarang Memerah Cepat selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita tarik filternya biasanya pada filter ini atau strainer ada pipa kecil ini kita potong saja buat vakum vakum bodi ini caranya sama saja dengan video-video lainnya video yang pernah saya upload sama saja caranya yang penting trik-triknya saja bagaimana cara mengatasinya urut-urutannya caranya kita juga sama-sama belajar saya sendiri juga masih belajar kalau nyerbis kulkas itu yang penting awet dan jadi es kita mulai vakum bodi selang biru pada pipa pengisian ini sampai di minus 30 PSI kita kasih cairan metil di metil ini tusion tusion atau metil meski sabar hingga habis gelembungnya tunggu beberapa saat mungkin 10 menit atau sepuluh 4 jam hingga sampai setengah jam sampai benar-benar tidak tidak bergelembung selamat menikmati kita udut cik bro bengkak ngantok udut cik taruh ngantai ini oke kita siapkan tang jepitnya jika sudah tidak bergelembung pegang staker cabut dan jepit biarkan kesedot sedikit tidak apa-apa ini untuk mencegah kebuntuan gunanya metil itu untuk mencegah kebuntuan metil metil ini bertentangan dengan embun embun air untuk menghindari kebuntuan itu nanti bisa browsing di google atau di mana metil itu fungsinya untuk apa dan bahannya gimana jadi ada fungsinya juga itu ini harusnya selang merah saya ganti pakai tembagang karena selangnya sudah bocor pakai pentil saya sambung pipa tembaga kita buang sedikit biar cairannya sampai di kaca ini kaca manifold kita hidupkan dan kita buka pelan-pelan buka tutup buka tutup kita buka tutup berhenti di mana kalau masih 0 buka lagi tutup buka lagi hingga berhenti di 10 PSI nanti pinit roce kontrol setop selamat menikmati 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 setelah beberapa menit sekian menit saljunya sudah rata atas bawah samping juga sudah bersalju semuanya semoga bermanfaat buat adik-adik ataupun pemula yang ingin belajar di bidang kulkas itu hanya trik-trik kecil ya juga mudah dipraktekan yang penting alatnya dilengkapi saja jangan lupa dukung terus channel kami biar kami biar kami selalu semangat dalam berbagi ataupun sharing dalam hal atau bidang perservisan ini kita tutup ya kalau sudah kita jebet yang ini lalu nanti kita las ini kita las ya ujungnya sini demikian semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di lain waktu terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih